Masyarakat Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya bergotong royong membersihkan lokasi di sekitar gedung TPA Atakwa pada Minggu 13 Februari 2022. Pembersihan dilakukan lantaran gedung TPA tersebut dalam waktu dekat akan digunakan pasca selesai dibangun. Dengan semangat, Masyarakat Desa Mangkupum bergotong royong membersihkan TPA Atakwa. Kebersihan dilakukan dengan memotong rumput serta pepohonan di sekitar TPA. Selain itu, warga juga membersihkan sisa-sisa sampah yang ada di sekitar lokasi bangunan yang baru selesai dikerjakan ini. Aksi gotong royong ini diinisiasi Karang Taruna Bakti Pemuda Desa Mangkupum bekerja sama dengan Kepala Desa, Ketua RT, serta Masyarakat Desa Mangkupum. Pembangunan TPA sendiri menggunakan anggaran dana desa sebanyak lebih dari 300 juta rupiah dengan lima tahapan. Selain menggelar aksi kebersihan, warga juga menggelar syukuran karena TPA dalam waktu dekat akan segera dimanfaatkan. TPA ini sendiri merupakan usulan warga untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran Al-Quran anak-anak di desa ini. Udin Arwana untuk TV Tabalong melaporkan.